Halo guys jumpa lagi dengan saya di channel senior teknik nah di video sebelum sebelumnya ya saya sudah pernah bikin tutorial seperti ini cara backup data ketika laptop tidak bisa masuk Windows ya guys nah jadi nah ini saya juga akan memberikan tutorial sama cuman kali ini lewat CMD ya atau common from ya nah video kemarin melalui DLC software DLC atau Windows Mini nah video kali ini di video kali ini saya akan memberikan cara melalui common from atau CMD guys nah teman-teman bisa lihat di layar apabila teman-teman mengalami hal semacam ini dan mau menginstal pulang teman-teman bingung untuk backup datanya nah teman-teman bisa lakukan cara caranya seperti ini ya guys nah ikutin terus videonya langsung aja kita eksekusi ya guys nah disini keluar ini teman-teman pilih ini advance aja Nah setelah keluar advance teman-teman pilih advance option ya Nah disini teman-teman bisa pilih common from nah di luar ini ya guys teman-teman bisa tuh ketika jadi sini notepad ya nah ini ya guys notepad nah disini teman-teman bisa lakukan backup data melalui melalui notepad ini ya guys nah oke caranya langsung aja pilih file ya guys kita pilih open ya guys nah disini ini kita langsung buka disk PC aja guys nah disini untuk lokalisnya kelihatan ya guys nah disini lokalis kita kelihatan habis kita HD dan yang lainnya desktop download nah teman-teman bisa backup data melalui kalau ini ya langsung aja teman-teman kita pilih aja datanya kita cari Nah kita buka aja lokalisnya ya karena lokalisnya yang kita mau backup ya Nah teman-teman kalau untuk backupnya teman-teman bisa kita taruh di lokalisnya ataupun di flash disk ataupun ekstra hard disk nah oke teman-teman bisa buka lokalisnya nah keluar ini teman-teman biasanya untuk datanya di sini ya guys nantapnya ya di user nah disini biasanya di folder download atau main dokumen ya Coba kita lihat di download nah sebelum kita lihat kita ganti dulu untuk file of tipenya guys kita ganti all file jadi biar kelihatan semua file ya semua jenis file nya guys nah ini dia guys udah kelihatan ya untuk data-datanya Oke langsung aja kita praktekkan aja untuk kopinya cara kopinya kita temen-temen langsung aja kita copy untuk folder desktop ini nah kita klik copy nah temen-temen bisa masuk ke tisvc nah kita taruh di ide ya guys nah di ide di sini kita paste Oke kalau kursornya bulat begini berarti proses copy sedang berjalan ya guys kita tunggu saja sampai kursornya normal seperti semula Oke berarti ini udah nah ini udah masuk ya di ide semuanya folder desktop ya tadi ya Oke kita masuk ke user tadi kita coba copy yang lain ya guys coba kita copy download follow download Oke kita masuk di ide kita paste ya guys di sini oke nah oke dan kayak gitu ya guys seterusnya ya temen-temen bisa lakuin oke kalau udah selesai temen-temen bisa langsung cross ya guys oke setelah itu kita langsung esit nah oke gitu aja untuk cara kopinya nah temen-temen setelah udah selesai temen-temen bisa langsung install ulang ya guys oke itu aja tutorial dari saya mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like dan share ke sebanyak-banyaknya guys Oke sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih